Intro Kita perlu belajar bagaimana menjadi puas Sementara kita dalam perjalanan menuju tempat yang kita tuju Jika tidak, kita akan kehilangan sukacita besar Yang dimaksudkan untuk menjadi keuntungan kerajaan Allah Kita tidak akan pernah memiliki hari ini Kembali untuk dialami kembali Begitu berlalu, hari ini berlalu selamanya Jika kita tidak belajar untuk menikmati hari ini Kita tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua untuk menikmatinya Tidak heran, Pemasmur Raja Daud memerintahkan Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya Masmur 118 ayat 24 Ia mengira bahwa ketika Daud bangun hari itu Ia tidak merasa terlalu bersemangat Saya kira ketika kita melihat pengakuan positif seperti ini dalam Alkitab Kita sedang melihat sebuah rekaman tentang orang-orang Yang merasakan hal yang sama seperti kita Dan mereka harus memutuskan Untuk membuat pernyataan iman Tentang apa yang akan mereka lakukan Yang tidak berhubungan dengan perasaan-perasaan mereka Hari yang Tuhan jadikan ini adalah sebuah komoditas yang Tuhan sudah berikan kepada Anda Ini adalah satu hari lagi untuk dijalani dan dinikmati Apakah yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah Anda bersorak dan bersukacita? Untuk melakukan itu, Anda mungkin harus mengatakan kepada diri Anda sendiri Aku akan bersukacita dalam hari yang dijadikan Tuhan Sisi positif dari kepuasan memang sangat menarik Kata puas menunjukkan keadaan senang dengan atau pasrah terhadap keadaan Anda Itu tidak berarti bahwa Anda menerima apa yang sedang berlangsung dalam hidup Anda Itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan pernah menginginkan perubahan Saya kira itu berarti menikmati tempat Anda berada Dalam perjalanan ke tempat yang Anda tuju Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton